Oke boy, balik lagi sama gue Lirayus di channel VLT lengkap dan terupdate Apalagi gue bukan di HSRWheel Kali ini gue lagi mau ketemu sama Mas Fitra Karena kebetulan dia punya satu mobil yang cukup langka Dengar-dengar mobil ini cuma ada 5 di Indonesia Dan kita lagi mau ganti velgnya dulu nih Penasaran kan? Kayak gimana? Yaudah, langsung aja ikutin Kita akan menuju ke dalam langsung Kita cobain, kita udah bawain velgnya segala macem Tinggal dipasangin ban dan dipasangkan ke mobilnya langsung Sekarang nanti kita coba ngobrol om Fitra Kenapa sih? Punca banget ini Yuk, let's go Nah, sekarang udah sama Sama Om Fitra lagi apa kabar om? Halo di... Warna-warni hari ini Iya Seperti kehidupan Asik Harus warna-warni Mas Fitra seperti biasa tetap rapi Enggak ada yang dikeluarin bajunya Oh iya bener juga Oke lah Om, kenapa sih sampai lu harus beli preload ini? Jadi dari dulu tuh gue suka preload Apa spesialnya sih? Satu, coupe dua pintu Honda Itu jarang banget lah coupe dua pintu Honda Bahkan Honda dua pintu sekarang kayak Estilo aja harganya udah... Selangit Selangit banget Nah preload itu model dari dulu gue suka banget tapi gak pernah masuk Indonesia secara resmi lewat Honda tuh gak pernah gitu kan Tiba-tiba suatu hari gue liat Om Mobi beli begini Kok Om Mobi bisa dapet gitu kan? Iya Gue suka banget mana kondisi interiornya masih bagus, kondisi bodinya masih bagus, surat-suratnya lengkap, surat-suratnya tuh akur lah gitu ya Lengkap, bener-bener legal Gak yatim-tiatu ya? Enggak Nah terus tiba-tiba Gue udah pengen banget sampe akhirnya Om Mobi mau ngambil kona elektrik gue Iya Karena dia mau mobil listrik Gue bilang boleh ngambil kona elektrik tapi sebagian dibayarnya pake mobil ini Baru sebagian cash Oh gitu, itu ceritanya Akhirnya dia mau sebagian dibayar pake si trailer ini Jadi milik gue deh Oke, tapi kondisinya gimana nih Om Gita sekarang? Kondisinya, oke, mesin masih bisa jalan Tidak pincang segala macem, tapi memang tenaganya kecil sekali Tenaganya tuh paling tinggal kisah 60-70 HP, nanti mesin mau kita rekondisi Oke Tapi bodi masih bagus, interior kalo misalnya lo bisa liat tuh, setirnya juga masih setir aslinya Iya, joknya juga masih jok asli, bahannya masih bagus semua ya Nah, itu makanya kenapa gue seneng banget, apalagi ini mobil populasinya dikit banget Kalo gak salah lima ya? Kalo gak salah, pokoknya mungkin di bawah 10 lah gak nyampe di Indonesia ini yang suratnya bener ya Iya, iya Suratnya bener terus Nah, padahal harganya mungkin sedikit di bawah Estilo nih sekarang nih Iya, iya, masih ngejar Daripada gue beli Estilo, Estilo juga banyak yang pake, mendingan gue beli prelude Apalagi ini prelude terakhir yang lampunya pop up Yang lampunya genit ya? Yang lampunya genit Suka naik turun sendiri Abis itu prelude yang generasi berikutnya lampunya udah normal Ini generasi ketiga ini generasi terakhir prelude lampunya pop up Iya, 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 kakaknya dia tuh lampunya udah biasa soalnya Iya, adeknya dia lampunya udah biasa soalnya Iya, kakaknya lagi, soalnya lebih muda ya Gitu, nah cuman pertama kali gue dapet Dikasihnya sama om mobil, pelang 14 inci coba Ini tuh kayaknya bukan pelang aslinya deh Hah, bukan Kayaknya ditukar dulu sama om mobil Kayaknya gue liat spek aslinya Oke, mobil ini emang macem-macem spek standarnya Tapi ada yang standarnya juga 16 16, betul Makanya gue pikir, kenapa gak kita coba naik 2 nih Naik 2, oke Nah, cuman kali ini ada yang berbeda loh Jadi om Fitra gak pake fitting-fitting Ngeliat model yang satu ini, dia langsung Yaudah, gue mau yang ini Karena ini modelnya palang 5 Inget banget kan 90's itu palang 5 tuh hits banget kan Coba kita liat sekarang yuk, langsung ke veloknya yuk Nah, ini Ini ring 18 Dipasukin di Honda Prelude Iya, Honda JDM tahun 2019 Biasanya 18 tuh udah harus bobok sana, bobok sini Bobok sini, iya sebetul Dan ini plug and play Gak pake bobok-bobok dan gak pake spacer Gak pake spacer gak mentok Gak mentok dan menurut kita ya Ini fitmannya bener-bener Pas banget ya Fitmannya rata body Yang ajaibnya ini ya nih ET42 Ring 18 Lebar 8 ET42 Ini HSR Pente Nah, yang uniknya ini adalah dari ukuran bannya Iya, gue juga kaget ada ukuran ini disini Ada ukuran baru ya 215 35 35 Ring 18 Gis banget Nah, kan tinggal dipendekin dikit nih Gue udah pesen Iya kalo segini kan kucing bisa tidur mas Gue udah pesen Coil over suspension nya Oh, oke Berarti tinggal di set up ya Mulan depan juga mungkin dateng Iya Tinggal bisa di set up Rencananya, gue pengen punya tuh lengkap 18 ada 17 ada 16 ada Nah, tingginya tinggal disesuaikan dari Coil over nya Wih Memang bener-bener kalo Om Fitra Cakep banget nih Begitu kokoh Kokoh tapi 90s banget Bentuknya Warnanya gunmetal Gue suka banget Kenapa langsung tiba-tiba bilang kokoh nih? Dari apanya nih? Dari bentuknya Oh dari palangnya ini ya Atau dari bentuknya Kalo kokoh HSR nya gue udah pernah ngebuktiin Kan yang dipotong-potong Tapi gue gak mau motong-motong ini Tapi Eh, kenapa lagi kita coba potong-potong ini? Gak, 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 gak Jangan, jangan Kan waktu itu sama-sama Boleh di mobilen Inilah sama-sama kan Sebelah 90s Jangan, jangan Waktu itu kan udah Pokoknya gue udah percaya dengan kekuatan HSR Bener-bener tinggal masalah Modelnya aja Dan ini modelnya juga Kekar Terus palang 5 90s banget Menurut gue sih Pas buat Yang velg 18 nya mobil ini Oke Jadi memang dari bentuk desainnya sendiri pun Udah Apa yang memperjelas Kekokohan dari velg nya ya Betul Ini enak banget fitment nya Kita lihat depannya yuk Lihat depannya yuk Nih Tampilannya juga sama nih Jadi gak belang nih Ini sama Pas ya Iya, pas banget Dan dia gak mentok juga Mau dimontokin kiri Mentok kanan Dia gak kena apa-apaan Yes, masih agak jauh Iya Masih agak jauh Masih agak jauh Iya, masih agak jauh Vendernya juga ternyata tidak Ya mungkin gara-gara bannya yang ukurannya spesial ya Iya Kalau misalnya bannya pakai 22550 sih kayaknya Modar sih kayaknya Cuman jadi cupu ya mas ya Kalau kayak gini ya Cuku apanya Tampilannya jadi cupu Apa bannya yang ukurannya cocok nih ya kan Dalam mana tapi jelek banget mas Oh big brake kit Iya temen Satu di Kita ngebersi mobil satu-satu Next nya Next nya Coilover suspension dulu Baru Baru abis itu big brake Kan Om Fitra aja modif pelan-pelan Satu-persatu Satu-persatu Dinikmati Buat kalian juga Kalau kita langsung bangun Wow Jadi Udah Terus habis itu nanti kita pakai seminggu Dua minggu Terus bosen gitu Oh iya Kali ini kan continuous improvement ya Dinikmati Part by part ya Part by part Buing time loh ini istilahnya Buing time ya Karena kalau sekali langsung udah sekali pakai Cepat bosen Biasanya Yang bangun sekali jadi Jadi dia pakai dia bosan Dia jual terus habis itu Ada rencana mas? Enggak ada Dia mau di improve sedikit sedikit Mau di improve sedikit sedikit Dimuatin Oke lah kalau gitu Ini sekarang kita ketemu Prelude nya Mas Fitra Dengan kondisi yang Ya tampilannya ganteng Tapi katanya tenaganya kurang Nanti mesinnya juga mau digenahin juga Kita nanti akan pantau terus lah Pergerakan dari si Prelude putih ini Ini mobil punya nama gak mas? Belum Gue gak pernah ngasih nama mobil Tapi terus punya nama mas? Prilly Karena prelude Tapi sama mas Mobilnya depannya P Prelude Ini velgnya HSR Pente Wah luar biasa memang Nah HSR Pente ini mustinya kan ada stiker Ya betul Cuman gue lebih prefer kita tanpa stiker dulu Biar makin 90s Ya Nah buat temen-temen yang mau velg HSR Pente ini Ini juga tersedia di ukuran ring 15, 16, 17, dan 18 Ini yang paling gedenya Ini yang paling gedenya Ini yang paling gedenya Bisa polos kayak gini Atau ada yang pakai stiker juga Oke Langsung datang aja ke official store terdekat dari HSR Pente Oke deh Siap Terimakasih banyak Thank you Ibu pulang dulu ya Salah Oke guys segitu dulu video kita kali ini Kita ingat HSR Selamat sore Sub indo by broth3rmax